Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Nah bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA Nah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi Idul mengenai corak kehidupan manusia praksara atau zaman praksara Terutama yang dibahas disini adalah Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Atau dikenal dengan budaya paleolitik Yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Atau yang dikenal dengan budaya mesolitik Nah bagaimanakah pembahasannya? Mari kita simak video ini sampai selesai Nah perlu diketahui bahwasannya pembabakan zaman pada masa praksara itu dibagi menjadi 4 Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Yang ketiga adalah masa bercocok tanam dan yang keempat adalah masa perundagian Nah pada video ini akan dibahas mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Yang pertama adalah kita bahas dulu mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Atau dikenal dengan namanya yaitu budaya paleolitik Nah jadi masa paleolitik ini diperkirakan terjadi sejak munculnya manusia purba Sampai dengan sekitar 12.000 juta sen Kemudian Biasanya manusia purba yang hidup pada masa ini Diakini tersebar di berbagai tempat di muka bumi Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan tulang berulang Yang menegaskan keberadaan mereka Kemudian disini jenis manusia purba apakah yang hidup pada masa paleolitikum ini Jadi secara garis besar ada tiga jenis manusia purba yang hidup pada masa paleolitikum ini Atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Yang pertama adalah manusia jenis megantropus Yang kedua adalah manusia jenis pitekantropus Dan yang ketiga adalah manusia jenis homo Nah kemudian Corak kehidupan manusia purba pada masa paleolitikum Biasanya mereka ini Adalah bergantung pada alam Artinya apa sumber makanan mereka Itu adalah dengan berburu dan mengumpulkan makanan Nah mengapa bisa demikian Hal ini karena pada masa ini Hewan dan tumbuhan sudah hidup merata di bumi Dan merupakan puncak perkembangan hewan mamalia Nah contohnya adalah gajah Rusa dan jenis hewan mamalia lainnya Kemudian Pola kehidupan manusia purba pada masa ini adalah nomaden Artinya adalah berpindah tempat Sesuai dengan ketersediaan hewan buruan Nah sementara itu manusia purba pada masa itu Lebih memilih tinggal di kawasan padang rumput Dengan semak belukar yang dekat dengan sumber air Pola hunian seperti ini Didukung dengan penemuan fosil hewan Yang ditemukan di pegunungan kendeng Sekitar Mojokerto Jetes, Trinil, dan Sangiran Dimana jenis fosil itu adalah hewan padang rumput Kemudian dari segi sosial Pada umumnya mereka hidup secara berkelompok Dan sudah mengenal yang namanya primus interperes Nah apa itu primus interperes Jadi primus interperes disini Maksudnya adalah kepemimpinan Nah atau dapat dikatakan sebagai ketua kelompok Jadi mereka ini hidup secara berkelompok Dalam skala kecil Tapi mereka punya yang namanya kepemimpinan Atau ketua kelompok Nah biasanya dipilih dari laki-laki yang kuat Mampu membaca tanda-tanda alam Dan mampu berkomunikasi dengan baik Kemudian bagaimana cara mereka dalam hal berkomunikasi ini Jadi interaksi antara anggota kelompok Saat berburu menimbulkan sistem komunikasi Yaitu dalam bentuk bunyi-bunyian mulut Kata-kata sederhana Dan gerakan badan Atau bahasa isyarat sederhana Nah berikutnya Apa saja hasil budaya dari Masa paleolitikum ini Jadi ada beberapa hasil budaya Masa paleolitikum ini Terutama adalah dalam hal peralatan Yang pertama adalah kapak perimbas Nah kapak perimbas ini adalah sejenis kapak yang digenggam Dan berbentuk masif Ciri khasnya adalah teknik pembuatannya yang masih kasar Yang kedua Itu adalah alat serpe Nah temuan alat serpe ini Ditemukan pertama kali tahun 1934 Oleh Von Koeniksual di desa Ngebong Seragen, Jawa Tengah Yang ketiga adalah alat tulang Dimana alat tulang banyak ditemukan di daerah ngandong Berupa sudip dan mata tombak yang bergerigi Terbuat dari tanduk rusak Dan ada juga yang terbuat dari duri ikan pari Diduga digunakan sebagai pelempar Yang diikatkan pada tali Untuk mencerat hewan buruan Nah itulah corak kehidupan manusia Purba pada masa berburu Dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Selanjutnya Kita akan membahas mengenai Corak kehidupan Masa berburu Dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Atau disebut dengan budaya Mesolitikum Nah masa Mesolitikum ini Diperkirakan berlangsung antara 10.000 Sampai 2.500 tahun yang lalu Menurut Pusponegoro dan Nugrohonoto Susanto Manusia purba yang hidup di Nusantara Pada masa ini adalah ras pendatang baru Yaitu ras austromelanesid dan ras mongoloid Kemudian keadaan alam Pada masa Mesolitikum ini Adalah dapat digambarkan sebagai berikut Jadi perubahan penting pada masa ini adalah Berubahnya iklim Ditandai dengan berakhirnya zaman es atau glasial Sehingga membuat alam menjadi panas Akibatnya daratan yang sudah terbentuk Menjadi tertutup kembali Karena turunnya permukaan air Nah fenomena ini termasuk Paparan Sunda dan paparan Sahul Yang mengakibatkan daratan Indonesia Dan Asia Tenggara berpisah dengan Australia Sehingga hewan yang awalnya adalah spesies yang sama Harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru Serta berkembang dengan karakteristik yang unik dan khas Kemudian pada masa ini dihuni oleh Dua jenis manusia purba Yang pertama adalah ras austromelanesid Dengan ciri-ciri adalah sebagai berikut Yang kedua adalah ras mongoloid Ras mongoloid itu memiliki ciri sebagai berikut ini Kemudian corak kehidupan Manusia purba pada masa ini Adalah masih sama Dengan masa sebelumnya Atau masa paleolitikum Yaitu dengan cara berguru dan mengumpulkan makanan dari alam Nah bedanya disini Adalah pada peralatan yang digunakan Artinya selain dari batu Mereka sudah mampu membuat peralatan dari tulang dan kulit gerang Nah kemudian yang kedua Itu ada yang namanya pembagian kerja dalam kelompok kecil Jadi mereka sudah mengenal sistem pembagian kerja Misalnya kaum laki-laki tugasnya adalah berburu Sedangkan kaum perempuan bertugas mengumpulkan makanan dan merawat anak Kemudian corak kehidupan yang ketiga Itu adalah nomaden dan tinggal di goa-goa dekat sumber air Nah maksudnya disini adalah mereka memilih goa payung Atau abis sauce rose Dan dekat dengan sumber air sebagai tempat tinggal Terdapat juga beberapa kelompok yang tinggal di tepi pantai Salah satu bukti bahwa ada sekelompok yang tinggal di tepi pantai Adalah ditemukannya tumpukan kerang dan siput laut Yang membukit yang disebut sampah dapur atau kyoken modinger Kemudian Apa saja hasil budaya dari masa Mesolitikum ini Nah hasil budaya pada masa Mesolitikum ini Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah dari segi peralatan Nah tradisi pembuatan alat pada masa ini Dipengaruhi oleh kebudayaan Bakson Hoa Bin Yaitu sebuah kebudayaan yang berasal dari Vietnam Utara Nah kebudayaan ini diduga dibawa oleh pendatang baru yaitu Ras Austro Melanesid Nah dari segi alat ini contohnya adalah ada Serpih Bila Tradisi Serpih Bila berkembang di Nusantara Teknik pembuatannya melanjutkan teknik sebelumnya Namun lebih maju atau lebih halus dari sebelumnya Tradisi Serpih Bila ini banyak ditemukan di goa-goa Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Kemudian yang kedua itu adalah adanya alat tulang Jadi alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur Berupa sudip tulang dan belati tulang Nah seorang arkeolog yang bernama LGC Van Es Sangat berjasa dalam menemukan alat itu di Goa Lawa Daerah Sampung, Jawa Timur Kemudian yang ketiga Itu adalah ada yang namanya Kapak Genggam Sumatra Nah jenis kapak ini ditemukan di Medan pada tahun 1925 Dan 1926 oleh PV Van Stein Calvinis Yang sedang melakukan eksavasi di Bukit Kerang Nah ciri dari kapak ini adalah lonjong Pendek dan dikerjakan hanya pada satu sisinya saja Adanya kapak ini dapat disimpulkan Bahwa selain berburu Manusia pada masa Mesolitik Juga mencari makan di laut Atau berprofesi sebagai nelayan Nah kemudian dari segi kepercayaan Yaitu adanya tradisi melukis Berupa gurisan cap tangan Gambar hewan dan lain-lain Pada dinding goa Lukisan ini menggambarkan suatu pengalaman Atau kepercayaan mereka kepada roh leluhur Nah lukisan cap tangan dan gambar hewan Banyak ditemukan di dinding goa Daerah Jawa Timur Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Nah itulah sekilas materi tentang Corak kehidupan manusia purba Pada zaman Praaksara Khususnya adalah pada masa Paleolitikum Dan pada masa Mesolitikum Jika ada yang ditanyakan Atau kurang paham Kalian dapat menulis pertanyaan kalian Pada kolom komentar Nah sekian dari saya Materi ini akan dilanjutkan Pada video berikutnya Terima kasih Selamat pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih